Musik Kekurangan saya itu, saya belum cukup memberikan porsi yang cukup untuk bagaimana Negara melalui pemerintah melayani kehidupan umat beragama di luar enam agama Tapi Cepopong masih temenan gak sama laki-laki yang diintipin itu? Masih Masih Masih, sering ketemu kok Pasti sama yang pisang Ambon ya Benar Cepopong cocok gak jadi ketua umum Parpol? Kenapa? Cepopong cocok gak jadi ketua umum P3? No comment Baik, terima kasih banyak Teman-teman ada gak disini yang suka kangen sama mantan? Farhat Abbas kangen gak sama mantan? Kadang Kadang suka masih penasaran gitu kan Kayaknya dia lagi ngapain sih kangen gak sama kita Terus kita cek-cek lah Instagramnya Pada suka gitu gak? Farhat Abbas? Enggak, gak ngaku Tapi kalau buat saya Yang bikin saya kangen adalah sosok-sosok yang tiap minggu hampir selalu ada di televisi Contohnya yang satu ini Nah tapi dengan sistem sekarang Proporsional terbuka Lain lagi Aku tak mau tahu apa yang terjadi kini Aduhai sayang Jangan merubah Jangan merubah Cepopong Oke Kapan mau pakai rambut? Cepopong Karena kita tidak akan pernah lupa dengan adegan yang mencari palu sidang itu Nah tapi memang tidak ada yang bisa mengalahkan Cepopong Bayangin 5 periode di DPR dari tahun 1987 Berapa banyak tuh orang yang udah disemprot sama Cepopong Kemudian saya juga penasaran dengan kabarnya Lukman Hakim Saifuddin Lukman Hakim menjadi satu-satunya menteri yang melayani dua presiden untuk posisi yang sama Yaitu Menteri Agama Ini pasti karena Pak Lukman tiap tahunnya ke Mekah Doanya manjur makanya langsung dikabulin Sesak lain yang kami penasaran kabarnya adalah Menteri Ketenaga Kerjaan 2014-2019 Hanif Dahiri Atau Menteri Rock and Roll karena demen nyanyi Selamat menikmati Mas Hanif juga merupakan sosok pejabat yang hampir sama Seperti anggota kabinet lain yang akan terbuka dan tidak pernah menolak kalau diundang wawancara Dan Mas Hanif menjadi satu-satunya menteri yang pernah ngelompatin pagar Kelihatan banget gak sih suka cabut sekolah? Mas Hanif ini katanya akan bertarung dalam pemilihan wali kota Surabaya Bakal seru kan? Karena pesaingnya gak main-main Ada Putri Putih Guntur Sekanaputri yang dulu calon wakil gubernurnya Gus Ipul Kemudian ada wakil wali kotanya sekarang ini yaitu Wisnu Saktibuana Sampai ke Ahmad Dhani Jadi kalau sampai ada putaran kedua dan pakai adu nyanyi Udah pasti yang paling bisa bersaing cuman Hanif Dahiri dan Ahmad Dhani Bener gak? Nah di politik itu saya tunggu dulu ternyata nih Mas Hanif gak bisa datang Sama-sama kita sekarang ini karena dia nemenin Caimin Ketua Umum PKB Jadi saya sebenarnya curiga nih dia sebenarnya pengen jadi ketum PKB Atau jadi wali kota Surabaya sih sebenarnya nih Mas Hanif Tapi di politik itu memang setelah jabatan bukan berarti tidak akan berkecimpung kembali Terlebih untuk orang-orang yang mumpum nih Inilah Q&A dalam Post Power Situation Cucu tokoh proklamator Muhammad Hatta, Gustika Yusuf Hatta adalah pemerhati politik dan sosial Gustika lulus dari King's College London, Inggris dan aktif di beberapa organisasi internasional Kerap menangani kasus yang dialami selebriti, pengacara Farhad Abbas ternyata malah ikut menjadi selebriti Farhad seringkali mengkritisi kebijakan publik seperti rancangan undang-undang KUHP Aktivis dan Direktur Lembaga Swadai Masyarakat Lingkar Madani Indonesia, Ray Rangkuti Terkenal dengan kritikan tajamnya pada pembuat kebijakan Ray penasaran dengan kiprah para politisi senior setelah mereka tidak lagi menjabat Presenter dan YouTuber Melanie Ricardo terkenal dengan ceritukan yang bisa mencairkan suasana Melanie tertarik mengulik sisi lain dari para mantan pejabat negara Penyiar radio Sogi Indra Duwajah menguali karir sebagai pelawak asal Tanah Pasundan Sogi kini aktif mengisi acara radio khusus anak Lukman Hakim Saifuddin adalah satu-satunya menteri yang melayani dua presiden dengan jabatan yang sama yakni Menteri Agama Politisi Partai Persatuan Pembangunan ini juga menjadi anggota Dewan dari tahun 1997 hingga 2009 dan menjabat Wakil Ketua MPR 2009-2014 Akhirnya break setelah berapa tahun nih Pak dari DPR, MPR, kemudian Menteri Kalau dari DPR saya menjadi anggota DPR itu sejak 1997 Pak Lukman kalau bisa digambarin dalam satu kalimat Masa Bapak menjadi Menteri Agama itu seperti apa? Dalam satu kalimat Masa-masa yang patut saya syukuri karena saya berkesempatan untuk memberikan yang terbaik bagi banyak orang Masa yang paling sulitnya kapan? Masa yang paling sulit adalah ketika saya berada pada situasi kondisi dimana begitu banyak ekspektasi harapan publik terhadap diri saya selaku pejabat dan institusi saya Kapan itu momentumnya yang kayaknya ngarepin banget Bapak? Misalnya ketika penyelenggaraan haji setiap tahun itu kan ekspektasi masyarakat kan luar biasa Kepuasan jamaah, tidak hanya jamaah tapi masyarakat secara umum selalu berharap bahwa kualitas penyelenggaraan haji itu harus senantiasa meningkat Dan saya tentu harus mampu membuktikan itu mewujudkan harapan-harapan mereka Tentu ini sesuatu tantangan yang luar biasa Kalau ketika pada tahir ini Bapak jadinya jadi sering bolak-balik ke KPK itu termasuk masa sulit juga gak Pak? Saya pikir itu juga cukup-cukup menyita perhatian, energi saya dan tentu juga waktu ya Bang Rey Selamat malam Malam Pak Rey Kok pecinya hilang ini? Karena Pak Rey juga sudah pakai peci jadi Mewakili saya pakai peci Waktu saya lihat tadi saya tidak terlalu yakin ini Pak Lukman apa tidak ya karena pecinya itu hilang Pak Lukman tadi menyebut sedang menikmati hidup Pertanyaan saya sederhana dimulai dari sederhana Pak Lukman mau menikmati hidup atau mau berbakti? Itu bukan pilihan menurut saya karena itu satu kesatuan saja Ketika kita menjalani hidup maka kehidupan yang kita jalani harus dinikmati Ketika kita menjalani hidup yang kita nikmati maka sebaiknya ada bentuk-bentuk yang sifatnya berbakti tadi itu Artinya kehidupan kita bisa dirasakan manfaatnya bagi orang lain Tapi lebih tenang setelah jadi menteri atau setelah pensiun ini? Guru-guru saya orang tua saya mengajarkan kita bisa menjadi apa saja kita bisa berprofesi apa saja itu tidak terlalu penting Yang lebih penting adalah apa nilai kebermanfaatan Apa manfaat dari keberadaan kita dimanapun kita berada itu yang menurut saya menjadi lebih penting Saya mau tanya sedikit lagi Pak Lukman ya Apa kira-kira yang membuat untuk ketiga kalinya Pak Lukman tidak lagi dipilih Atau yang kedua kalinya dengan sendirinya tidak lagi dipilih oleh Pak Jokowi sebagai bagian dari anggota kabinetnya Bung Rai saya mohon maaf sekali saya tidak bisa menjawab itu Karena saya tidak dalam posisi untuk bisa menjawab itu Andai pun saya bisa menjawab secara etik Secara etis saya tidak boleh menyampaikan itu di depan publik Karena itu secara moral bertentangan dengan saya Saya menyampaikan apa menilai diri saya sendiri Jadi sekali lagi saya mohon maaf tidak bisa Oke Melanie silahkan Pak Lukman kalau saya tanya tidak usah berat-berat ya Pak ya Habis Bapak kayaknya tegang dari tadi By the way salam kenal Bapak saya percaya apapun musim kehidupan kita Semoga kita bisa selalu menikmati setiap musim kehidupan yang Tuhan kasih dalam hidup kita ya Pak ya Buat saya Pak saya senang tadi apapun posisi kita mau berbakti mau enggak yang penting harus bisa enjoy life Itu yang paling penting Cuma pertanyaan saya gini Pak Gimana Bapak saat ini bisa tetap bisa enjoy your life Pak Padahal Bapak masuk dalam musim kehidupan dimana Bapak saat ini lepas dari jabatan Ya karena kan untuk orang-orang yang kebiasa bekerja Kadang-kadang oke enjoy life gak ada agenda Tapi kadang-kadang udah kebiasa dengan bekerja ada stresnya Ditambah Bapak juga saat ini kan sedang ada masalah Pak kasih tau dong mungkin permasalahan kita berbeda Tapi kasih tau saya resep obat stres yang paling ampuh itu seperti apa Pak? Waduh ini pertanyaannya berat sekali Tapi gini awalnya saja kelihatannya enteng gitu kan Lebih berat ya Jadi gini ya saya tidak tahu mungkin saya dididik guru-guru saya orang tua saya Jadi saya meyakini betul bahwa takdir Tuhan itu selalu baik buat kita Karena Tuhan menciptakan segala sesuatu itu kan berpasangan tidak pernah tunggal Jadi kalaulah ada keburukan pasti ada kebaikan Kalaulah ada kesedihan pasti ada kebahagiaan Selalu berpasangan begitu Jadi kalau kita menilai takdir yang sedang kita jalani ini seakan-akan negatif Mungkin cara pandang kita saja kita belum melihat sisi positifnya gitu Jadi saya meyakini pasti positif kok yang kita jalani gitu Jadi mungkin ya Pasrah aja gitu kan Pak? Pasrah? Bukan pasrah, bukan pasrah, kita selalu berbaik sangka Dengan apa yang menimpa diri kita gitu Kalau lah kita merasa kok gini ya, kok jelek, kok negatif, kok susah, kok sedih Boleh jadi cara pandang kita saja yang belum melihatnya dari perspektif yang positif Baik, nah ngomongin cara pandang kita juga pengen lihat dong Pak Lukman melihat cara pandangnya terutama suksesornya tuh seperti apa Setelah jadwal berikut ini tetaplah bersama kami Kasus pilkada DKI yang rame kemarin itu Itu kan juga langsung maupun tidak langsung membawa-bawa isu agama Kalau saya semakin turun itu semakin mengesankan kepada publik Bahwa ini memang ada persoalan agama dalam pilkada kita Padahal itu yang harus dihindari Padahal itu pilih politik gitu sebenarnya pada saat itu Itu politik sebenarnya Hanya ada pihak-pihak tertentu yang ingin menggunakan agama untuk Bukankah itu semestinya dicegah? Terima kasih Terima kasih Terima kasih